Pantun kritikan dalam baliho ini terpasang di desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur. Pemasangan baliho dilakukan oleh masyarakat karena kesal kepada pemerintah setempat yang tidak segera melakukan perbaikan jalan. Padahal kerusakan jalan milik kabupaten ini telah terjadi selama 8 tahun terakhir. Mungkin protes lah gimana gitu, kan mungkin tidak ditanggapi terus ya itu pasang-pasang itu tulisan-tulisan gitu. Ya harapannya ya lekas diperbaiki agar jalannya mulus. Merespons protes warga Bupati Terenggalek Muhammad Nur Arifin meninjau lokasi jalan yang rusak sekaligus menanggapi pantun kritik dengan pantun balasan. Menurut Nur Arifin, rencana perbaikan jalan telah dianggarkan sejak 2020, tetapi batal terrealisasi akibat pengalian anggaran untuk penanganan kasus COVID-19. Nah mungkin nanti perspot-spot yang berbahaya itu dulu yang kita coba amankan. Seperti yang ditanjakan-tanjakan nanti kita minta BU dilihat lagi. Nah sehingga nanti kalau yang data-data yang seperti ini diinduk nanti dilelang, yang penting yang bahaya-bahaya dulu. Saya juga punya pantun. Neng adimulia jarini enak emas, tapi lek jariku kui ngapusi. Warga Terenggalek jangan cemas, urusan dalan masyo abot panggah tak urusi. Kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tampak memprihatinkan. Salah satunya, jalan Nyigede Cangkring yang mengalami kerusakan cukup parah. Selain bergelombang, banyak jalan berlubang dengan bebatuan besar hampir di sepanjang jalan. Menurut warga, kerusakan jalan ini kerap mengakibatkan kecelakaan, terutama saat musim hujan. Sementara itu jika kondisi cuaca panas, udara di sekitar jalan dicemari debu dari serpihan jalan yang rusak. Oh, tiap hari loh? Tiap hari, iya. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya kocok kecil, Pak. Sampai pinggangnya ini ingin copur kayaknya. Oh, gitu? Apalagi kena benturan jalannya yang bleng, aduh. Yang kecelakaan. Kecelakaan? Iya, apalagi kalau musim hujan kan licin, Pak. Jalan itu sering, sering terjadi. Banyak, Pak. Anak sekolah, yang mau bangkat kerja. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui, hingga saat ini ada sekitar 150 km jalan yang rusak di sejumlah ruas jalan kabupaten. Keterbatasan anggaran, terutama pada fase awal pandemi, membuat dana untuk perbaikan jalan terbatas. Uang yang dari APBD Kabupaten Cirebon ini itu dibagi-bagi, bukan untuk jalan semua. Kalau jalan semua, nanti bagaimana P3K, bagaimana kesehatan. Jadi kita bagi-bagi, kena ini memang ada pengaruh dari adanya COVID-19. Pemerintah Kabupaten Cirebon berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 35 km tahun ini. Sementara itu, sisanya akan dimaksimalkan pada 2024. Tim Liputan, CNN Indonesia.